halo halo semuanya balik lagi kali ini kita akan melanjutkan ke lesson 4.3 di sini kita akan apa profilnya itu nambahin toolbar gitu-gitu nambahin alert sama bikin date picker untuk markta 1 kita buka drive cafe input dulu sini udah dibuka terus di file rest ada activity main content main sama order itu dibuka semua ya udah ini tampilan main nih order ini activity main ini konten main terus kita buka konten main xml sebentar Oke kita buka konten main.xml terus ke teksnya di sini kita buka teksnya di teks itu cari app layout behavior nah ini ini buat layout scrolling-nya dari sini constraint layout di set ke string F bar ini nih buat ngontrol gimana screen scrollnya ya ada app di top itu string resource values.xml terus ada kita buka open activity main di sini kita ngecek Hai di sini kita menggunakan koordinator layout ini terus ada app bar layout begitu-begitu run the app kita coba run dulu appnya oke complete successful di sini ada Android KP1 kita buka nah ini terus kita cek di sini ada setting nah ada setting belum ada apa-apanya terus kita buka Android manifest.xml itu ada di buka app run the next trus tss terus total Tadi saya sudah menambahkan Beberapa item Disini Mengikuti codingan Kita akan menambahkan Menu Yang ada disini Setting ini kan masih setting Kita tambahin Nah itu tambahannya ini Ada action kontak Disini ada order status favorite Nah ini sudah Terus you will display a toast message Oke berarti kita ketika ngeklik itu Bakal muncul toast message Caranya gimana Ke rest Terus kita buka Value String xml Nah Disini Kita cari Action order message Kita tambahin codingan ini Disini Sudah Terus kita buka Activity main Terus kita ganti If statement Ini ada di java Main activity Kita ganti ini Action settingnya Jadi ya ID action order Order Nah ini Ada Coba kita jalanin dulu Coba kita jalanin dulu Oke udah jalan Kita cek menu nya Nah ini ada order Status Favorites Sama kontak String xml Ini harusnya pake v Udah Order in category attribute Nah ini buat order in category attribute Itu tadi ya 10, 20, 30, 100 Itu buat nentuin Urutannya Nih Jadi Semakin besar rangkanya Semakin ada di bawah Buat yang kontak kan tadi Ada 100 Nah itu semua Lebih besar daripada ini Jadi urutannya ada di bawah Jadi kita Restart dulu Nah 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 ini kan kontak di bawah Oke lanjut ke Step berikutnya Task berikutnya Task 2 Menambahkan Icon di menu item Bisa nambahin Icon-icon buat di menu Bisa Maka Dribable Status Favorites Caranya gimana Kita buka rest Project Android Nah di rest itu Ada drivable Klik kanan New Ada image set Nah image set Oke Choose action bar Dropdown menu Nah ini Terus IC action name Clip artnya dipilih Clip artnya dipilih Nah ini ada banyak Iconnya Buat order kita pakai yang Tanda shopping 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 Nah ini Shopping Shopping Namanya diganti Icon Action Nah disini Shopping 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 card Terus Holodrag Klik next Terus kita finish Kita lihat di drawable Ada Shopping card Terus kita tambahin lagi Image asset Terus buat status info Kita ganti ini IC Status info Nah ini Buat Imagenya clipartnya itu pakai info Nah ini Atau status Status ini berarti Sesuai sama itu berarti ini Status Oke Kita next Kemudian finish Kita tambahin lagi satu Favorite Clipartnya kita ganti Love Like berarti Oh Oh gak ada Kita coba Social Toggle Place Nah ini Favorite Oke kita next lagi Finish Sudah semua Terus kita ke Itu Ke main Menu 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 main Nah ini Terus App show as action Nah ini Attribute in Main Apa Menu main Ini Nah ini Statusnya ini bisa Always itu Selalu ada Di sini Tapi kalau Gak cukup Ruangannya Nanti Bisa Overlap Gitu Hama yang lain If room Dia muncul di sini Tapi kalau ada tempat Doang Kalau gak ada Ntar dia muncul Di menu Di sini Kalau never Itu Selalu ada Di Dropdown Menunya Kita ke main Menu Order Status Dan Selalu muncul Berarti Order Sama status Selalu muncul Di sini Order Selalu muncul Always Status Juga Always Always Terus Kita tambahin Android Icon Nah ini Khusus buat Action Order Berarti Cari Drawables Icon Order Shopping Card Kalau status Kita pake Yang status Berarti Status Nah ini Oke Terus Tambahan Favorit Favorit Kalau ada ruang Dia muncul If room Ditambah Icon Favorit Nah ini Udah Kita coba Run app Nah ini Disini Udah muncul Beli Shopping Card Ada Icon Disini Untuk Favorit Nggak muncul Karena nggak ada Tempat Kita coba Jadikan Landscape Nah Disini Muncul Nah Kita lanjut Ke Tas 3 Ya Tas 3 Eh Di tas 3 Ada Handle The selected menu Ini recording Nggak sih Oh recording Kita lanjut Ke menu Handle The selected menu Nah disini Kita Nambahin Message Kalau menu itu Dipencet Di tab Kita Kemain Activity Nah disini Display tools Kita Kopas Ini udah Ada Kita Kopas Saja Sama Ternyata Nah Terus Disini Option Select Event Handler On Option Item Selected Kita Cari Nah ini Terus Nah disini Kita bisa pakai ID Buat Tentuin Action Order Public Bolehan Ini Isinya ada Integer ID Sama Dan Item Get Item Udah Sama Terus Return True Return Support Option Option Oke Nah disini Replace Integer ID Assignment If Start With Revolume Switch Case Block Set The Appropriate Message Based On Menu ID Kita Copy Dulu Nah disini Public Bolehan Open Item Menu Item Switch Kalau Action Order Diklik Bisa Di Display Tos Nah ini Message Isi Message Yang tadi Udah Diisi Di String XML Ini Nah ini Sin Order Message Gitu Ini Kalau Order Terus Kalau Status Juga Sama Udah Kalau Udah Tinggal Kita Tinggal Kita Select Contact Ini Buat Di Run Ya Normally You Will Implement An Action Ya Yaudah Kita Cebaran Restart Program Kok Miring Gini Nah kita Mencet Shopping Card You Select Date Order Info Status Kita Coba Favorit Oke Select Favorit Select Contact Oke Lanjut ke Task 4 Kalau disini Kita Pakai Alert Masang Alert Gitu Ini Ada Oke Sama Cancel Nya Ini Close Saja Dulu Animize Biasa Kita Create New App To Show An Alert Dialog Kita Bikin Lagi Baru New Project Ini MtActivity Kita Kasih Nama Dialog For Alert Oke Sudah Sama Semua Java Finish Kita Close Aja Dulu Droid Cafe Lagi Oke Kita Buka Langsung Activity Main Ke Design Kita Tambahin Button Alert Bentar Ini Kita Minimize Dulu Kayak Gini Add Button Under Text View Oke Kita Tambahin Button Main Button Ini Kita Ganti Namanya Hello World Tap To Test The Alert Alert Terus Button Udah Set Button To Alert 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 Terus ke text Alert Sini Oke Terus Kita Tambahin Android Onclick Klik Nama Handler Onclick Show Alert Kita Bikin Demand Activity Ini Onclick Oke Nah Kita Sekarang Nambahin Fungsi Onclick Sini Ada Alert Dialog Alert Dialog Dot Builder Builder My Alert Builder New Alert Dialog Dot Builder Sini Kita Tambahin Main Activity Isi Parameter Main Activity Dot This Oke Titik Koma Semi Kolon Nah Udah Klik The Light Bulb Icon Karena Kita Tidak Ada Kita Coba Jalanin Dulu Tidak Icon Dulu belum ada apa-apa karena belum ada mesejnya di sini belum dibikin tapi untuk layout kita kita harus perbaiki balik ke activity main design hai 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 oke kemudian kita tambahin keterangan alert ya di sini kita kopas ini ya ini message yang mau ada di alertnya kemudian hai 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 ini ditambahin button-nya Hai alert title and alert message at Oke sama cancel button Hai Oke berarti kita di sini nambahin positif button sama negatif button Hai copy paste ini nopo error alt-enter Oke udah masuk Tosnya juga import class oke udah bisa disini kita setting positif button-nya itu oke nah ini new dialog public void on-click dialog interface dialog nah ini kalau kita pencet Oke akan muncul tulisan press Oke lamanya pendek enggak terlalu lama nah ini buat yang negatif button-nya jadi ada dua negatif button ada Oke sama cancel atau nggak bisa yes no atau apapun itu kita coba jalanin Hai nah lihat ya udah oke alertnya masih belum muncul kita coba troubleshoot dulu Oh kita belum ngasih my alert will show-nya ekstrak string oke oke Oh ini ini kita ekstrak jadi oke button nah ini kita ini kita kita jadi cancel button nah habis itu udah kita tampilin alertnya nah habis itu udah my alert builder show kita coba kita coba kita coba restart lagi oke nah sekarang udah muncul alertnya alertnya klik OK to continue or cancel to stop nah press cancel terus OK press OK oke lanjut ke task 5 lesson 4 ini task terakhir disini kita bakal nampilin deadpeaker sama ya kita pertama bikin buka project baru lagi new project empty activity nama activity nya ya nama project nya picker for dead finish yang sebelumnya kita close aja oke loading udah kelar activity main nah ini kita minimize design kita ganti design hello world nya jadi ditambahin choose dead ini kita tambahin button juga constraint nya ditambahin biar rapih sama kayak tadi oke oke udah terus button nya kita ganti nama dead dead ke text terus button string nya diganti jadi kita ekstrak aja nah terus kita tambahin onclick kayak biasa onclick nah disini show dead picker nah ini udah terus kita bikin menambahkan fragment untuk data picker nah ini caranya gimana kita ke apps java picker for dead yang yang biasa terus select main activity terus ke file new fragment nah fragment nah ini fragment nama fragment nya kita kasih dead picker fragment finish kita buka dead picker fragment nya kita buka dead picker fragment nya terus kita tambahin public class dead picker extend dialog fragment kita cek dulu udah ada belum dialog fragment udah nambahin dialog fragment nya import ding bentar import android ini kita belum ada kita 2 3 3 4 4 5 7 7 9 9 10 10 11 11 11 11 12 Kita coba lanjut aja dulu Terus Oh, kita kurang implementnya Implement Data picker Dialog Dot On data set Distaner Oke Kalau udah Kita import Android widget Data picker Data picker Di parameter on data set Nah ini Terus Remove DMT Public data picker fragment Nah ini di delete Oke On create view Diganti on create dialog atau Oh, Napa Oke, kita main gini. Nah, udah. Terus kita tambahin di onCreateDialog. As you enter calendar gate instead specify the import to be java-util calendar. Oke. Nah ini di copy paste di dalam onCreateDialog. Import class. Coba kita pilih yang java-util calendar. Oke, udah. Terus kita buka main activity. So, deadpicker dialog. Nah ini kita paste dialog fragment import class. Oke. Udah. Extract string deadpicker. Diganti jadi deadpicker. Run the app. Sebaran. Sebaran. Tiga. 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 Nah ini Not responding Kita cek dulu Apa yang error Oke dilanjut Kita tadi ada salah di Fragment Dead picker fragmentnya itu ada Salah tadi harusnya di uncheck Yang tiga boxnya cuma kita Cek Nah ini buat hasil aplikasinya Kita lanjut lagi Use the chosen dead Masih belum keluar Respon apa-apa Balik lagi kita buka main activity Terus Add empty Proses dead Tambahin ini Method ini Nah ini Terus isi di dalamnya itu Ditambahin Ini Gunanya method ini apa Ini buat ngambil nilai yang udah di pick Di dead picker nya itu Terus ini buat Nampilin tos nya Oke udah ada Terus buka dead picker fragment Kita tambahin on dead set Oke udah Hit activity Win which use Oke kita coba jalanin Error Error disini Terus Terus Mampil Jalen Sampai Jalen Sampai Sampai Oh ini dihapus aja Kita cebaran Nah sini muncul tosnya Kita dengan demikian Lesson 4.3 selesai Kita lanjut ke lesson berikutnya Baik Selanjutnya ada Android Fundamental 4.4 Step yang pertama itu Download yang Android Cafe Option Kalau udah dibuka Terus buka Android Manifest.xml Ini dibuka Kemudian yang ada di Activity ini diganti Change the activity element For activity to the following Nah ini Activity nya diganti Order activity Order activity Disini ada error Ini kita ganti output Nah ini ada order activity Nah Oke udah Udah benar Terus extract android label value Nah ini Kita extract Activity Jadi title Underscore Activity Activity Order Oke Coba kita run up nya Terus ini Terus ini The order activity screen Highlight new figure below The app where to navigate Back to the parent activity Jadi Di 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 Ada sedikit gangguan Kita buka lagi Emulator nya Kita tunggu Lalu Setelah itu Nah ini Sudah Android studio Kita Restart dulu Sampai jumpa Oke udah kita coba run Run Proses running Ada yang error di Invalid file Kita coba lagi Oke berhasil Ke install Nah kita buka Nah kita buka Droid Cafe Oke terus kita order Nah disini udah masuk ke ordernya Kita lanjut lagi ke task 2 Nah di task 2 itu Kita bikin navigation with swipe views Kayak gini Buat mappingannya Nah yang pertama Kita bikin project baru New project Empty activity Namanya Tab experiment Tab experiment Terus kita build gradle modul app Kita tunggu Edit the build gradle modul app Nah ini build gradlenya Yang modul app Kita buka yang modul app Oke kita close aja Terus Untuk menggunakan tab layout Kita harus implementasikan ini Simpan disini Oke udah Terus untuk menggunakan toolbar Kita buka rest value Rest value Ada style.xml Nah ini dibuka Kita tambahkan Ini untuk menghide app bar Sama title Nah ini kita tambahin style nya Windows machine bar false Jadi yang di pas ini Apa copy ini aja Sudah Oke open activity main .xml Berarti ada di java Bukan di .xml Itu di rest layout Nah ini Terus Ke text Constraint layout Diganti jadi relative layout Nah ini Kita alt enter Oke Dari ganti relative layout Tambahin android id Tribute Dan android padding 16 Jadi relative layout Oke Tambahin android id Disini Android id Activity main Add Plus id To active To active Activity Activity Main Ini Terus ada Ada Ini android id Terus tambahin Konten Ini Tab eksperimen Ini android tadi Hapus Oke Ini Terus kita tambahin Toolbar ya Toolbar Tab layout Pivot Sama relative layout Nah ini Contohnya Buat Toolbar Tab layout Sama fill Kita copy Ini 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 Oke Sudah Oke, as you enter app, pop-up theme, attribute toolbar app will be read if you didn't do all following statement to release the auth. Terus ke app, alt-enter, add the statement. Nah, di-play out. App, nilai skema, stress, auto. Oke. Sudah. Terus kita ke sini. Tab experiment ya. Di Android Project, tab experiment. Di sini. Ada dua. Terus kita tambahin. Tambahin fragment. Kita tambahin fragment, new fragment. Blank fragment. Terus, tab fragment satu. Oke, udah. Terus, select create layout XML option. Ini di checklist. Sisanya enggak. Fragment layout name. Jadi, tab fragment fragment satu. Terus, clear include ini. Sama ini. Oke, di-uncheck udah. Terus kita click finish. Nah, ini ada tab fragment satu. Terus kita bikin lagi. Tiga, empat. Dua, dan tiga. Terus, ini tab fragment dua. Tab fragment tiga. Force tab tiga. And, tab fragment dua. And, tab fragment four. Oke, kita bikin tab fragmentnya. Dua lagi. Terus, tem ya. Terima kasih. 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 public pager adapter nah ini tambah integer ini sama ini ini kita alt enter oke udah while entering the code above oke dia bakal nambahin sama change the new add get item get item itu ditambahin ini get item nah ini zip ditambahin cash buat yang get count nya ini nah ini number of tabs terus inflet lanjut ke 2.4 inflet toolbar kita balik ke main main activity main activity protective point ini toolbar point view by id play tool bar kita coba copy paste ini oke oke di dalam on create benar udah di dalam kita hapus dulu create android support tool bar pin find view by id on create method ini method nya set support action bar apa itu set support action bar set support action bar support support widget constraint constraint bukan v4 widget .toolbar 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 selamat menikmati kemudian buka string value string xml nah di string xml itu kita tambahin ini 3 udah ada oh belum kita tambahkan oke terus at the end of on create using attack ini di main activity terus ini kita play out kita alt enter import class oke udah kemudian di bawah kode yang ditambah di on create ditambahin pager adapter berarti ditambahin ini view pager kita alt enter import class oke terus terakhir di on create kita tambahin tab layout on page ini kita tambahin ini paste 3 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 udah jadi ada error ini di set support action bar tool bar oke coba kita run oke udah udah setelah sukses kita buka semoga aja berhasil kita kelas dulu droid cafe 2 oke 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 jadi bukan droid cafe 2 harusnya tab experiment oke ada error ada error coba kita install dulu kita run ulang oke install suksesful tab tab experiment udah ke install kita coba buka kita ko di kita oke 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 ke error coba kita download ini solution code kita buka yang sudah jadi tab experiment kita buka oke kita run oke kita buka tab experiment nah ini kurang lebih tadi harusnya jadinya kayak gini kita kalau slide gisir kiri kanan itu ada bisa pindah tab-tab kayak gini tadi itu ada error mungkin salah penginputan kode atau tempat oke untuk lesson 4.4 sampai sini kita lanjutkan di session berikutnya baik selanjutnya di lesson 4.5 itu kita lanjut ada recycler view kita step 1 start android video create new project dengan nama new project new project dengan nama recycler view oke kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan overview oke gini finish Oh, salah Kita harus pakai basic activity Basic activity Kita kasih nama Cycler View Oke Finish Nah, ini Tampilan awalnya gini Desain Terus Buka activity Activity main Ini activity main Nah, ini Dan layoutnya itu ada Content main Plane your app You should see title and hello world on the screen Oke Agak-agak Terlalu penting ya Kita buka main activity Terus Private member variable Untuk mword list Berarti kita Ini Public class Kita link listnya Kita Import class Oke Enter Tambahin kode Within the on create method That populates Emword list Oke Ini tambahin Di dalam On create Selamat Em Corn L balcony Selamat Sampai legislature Thumb Terus kita ganti Tap iconnya di value Project entry drawable Drawable Terus New image asset Oke Action bar tab Ini kita Namanya Namanya I see I see Add Perfect Previous Sorry Click art Oke Place Kita cari plus sign Plus sign Itu ada di Plus sign Plus Tiga di plus Oh ini Add Oke Follow dark Temp Oke next Finish Kita lanjut ke task berikutnya Create recycler view Kita pakai Embod list Ini tadi yang buat Add Setout manager Oke kita langsung ke stepnya aja Nah ini Kita buka Content main XML Kita ke textnya Cari constraint layout Constraint Click the text tab to show the XML code Replace the internet text view Oke Ini di replace Kita replace text view Terus kita bikin layout Untuk satu listnya Kita buka App App Replace layout Layout Terus New layout Word List Item Oke Oke Nah ini Klik text tab Untuk XML Ganti Constraintnya jadi Linear Linear layout Dengan Isi atribute Kayak gini Layout Layout Match pattern Oke Layout Heightnya Rep content Content Android orientation Vertical Oh udah ada Terus Android padding 6dp Add a text view For the world To the linear layout Use world As the id Of the world Oke Tambahin text view Android layout Widthnya Match parent Terus Layout height Web content Android id Word Terus Text size Text size 24 Space Space Android Text size Bold Tutup Terus Oke Open wordlistitem.xml Sudah Ctrl klik Text view Oke masuk sini Terus Refactor extract Style Mana style Terus Si Si Terima kasih. 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 Kita hapus Oke, kita sebaran Ada error Di main activity Dan manifest Terima kasih Terus kita lanjut Ke 2.6 Kita ada private ini Private link Mode list adapter Lanjut, lanjut, terus Kita copy, paste Di sini Terima kasih Terus ini juga Masukkan ini juga Terus Public Word list adapter Ini content Word class On create view holder Itu ada di Ini Kita tambahin Combine view holder Ini isi yang ini Oke Terus Buka main activity Kita tambahin ini Private recycler Di bawah Member variable Private Private Di sini berarti Di cycle view Kita tambahin Import class Oke Terus di on create Method Kita tambahin Kita tambahin Kita tambahin Coba kita run Error Terus kita tambahin Terus kita lanjut ke Terima kasih 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 Terima kasih